ini di Poco X6 Pro teman-teman bisa lihat sudah kelimit di 45 fps dengan suhu atau temperaturnya di 45,9 guys kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta dan teman-teman di video kali ini kita akan coba bahas ini ada update paling baru lagi untuk game turbo ataupun security versi 10.7.1 guys kita coba tes dulu disini install di Poco X6 Pro nanti juga kita coba di Poco F6 ya apakah ada tampilan baru atau sama aja dengan versi 10.7.0 sebelumnya guys oke kita coba lihat teman-teman disini versinya saya sudah update ya kita lihat ini sudah versi 10.7.1 ekor 0.1 saiznya 335 MB guys oke kemudian kita langsung aja coba masuk ke dalam aplikasinya apakah ada yang baru atau sama saja kalau kita coba lihat disini dia tampilannya sama aja guys ya toolbox juga disini sama aja kemudian pastinya dia sudah menggunakan bahasa Inggris kalau kita coba masuk ke dalam setting kemudian kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam sini ya ke bagian setelan tambahan nah disini kita bandingkan karena saya juga sudah install di Poco F6 kalau kita coba lihat teman-teman disini untuk aplikasinya juga sama ya dengan versi sebelumnya teman-teman bisa dilihat tuh sama toolbox juga sama guys seperti ini oke ya kita coba sebentar sebentar kayaknya gak ada yang berbeda guys sebentar kita lihat oke oke kayaknya ada yang gak ada disini guys apa kira-kira oh whatsapp ya whatsapp cleaner gak ada disini guys padahal saya install disini aplikasi whatsapp tapi dia gak ada disini ya oke gak apa-apa yuk teman-teman kita coba lihat ke setting ya atau ke pengaturan nih di masing-masing smartphone nya kita lihat ke setelan tambahan apakah ada tampilan atau ada fitur baru kalau kita lihat teman-teman di bagian fitur spesial disini ya seperti ini guys persepsi visual aktif masih ada disini ya nah ini masih ada di Poco F6 ataupun gerakan tanpa sentuh atau air gesture ada disini guys ya seperti itu kemudian apalagi disini AI subtitle aman ya di masing-masing ada AI subtitle dan itu sudah yang stabil penambahan memori apakah bertambah masih tetap ya di 12GB kemudian apalagi guys disini jendela mengambang jendela mengambang mirip ya seperti ini teman-teman tapi rekombinasi cerdasnya kita matikan ya untuk di Poco F6 oke selanjutnya kita lihat teman-teman seperti biasa di baterai di baterai, baterai protection nah baterai protection disini masih aman ya ini di Poco F6 memang salah satu kelebihan dia bisa di stop charge nya sampai 80% guys ini untuk supaya baterai nya tahan lama atau lebih awet gitu guys ya oke seperti ini teman-teman dan kalau kita lihat ke game space ataupun kita lihat dulu bilah sisi di youtube ya seperti biasa takutnya ada perubahan di versi ini kalau kita lihat sih bilah sisinya disini ya masih seperti ini guys kita lihat yang di Poco F6 juga tuh seperti ini gak ada tambahan seperti theater mode di Poco F6 ya kenapa ya guys ya coba ada gitu guys ya nah oke kemudian teman-teman disini kita coba lihat ke game space nya oke ke game space ini mah ritual biasa ya oke kita lihat game space oke kurang lebih seperti ini kita lihat dulu ya teman-teman disini untuk di apa namanya si tampilan bilah sisinya kalau disini sama-sama semuanya sudah ada untuk GPU setting setelan tambahan mode pro juga ada jadi aman guys kita coba lihat teman-teman disini teman-teman untuk di bagian bilah sisinya dulu nah bilah sisinya ternyata masih sama dengan sebelumnya untuk di Poco F6 tuh seperti ini guys voice change gak ada jadi kemungkinan kalau versi CN di install di Poco F6 seperti ini guys tampilannya gitu ya tapi kalau kita mainin PUBG dan lainnya normal seperti biasa sama ada guys voice change nya gitu guys ya jadi menyesuaikan dengan game nya kalau di Poco F6 gitu teman-teman oke ya nah nanti saya coba perlihatkan ya teman-teman saya akan coba main sedikit lebih lama kurang lebih kita coba main 20 menitan kita pengen tahu nanti limitasinya itu di menit keberapa dan nanti apakah suhu tertingginya paling panas mana nih lebih panas Poco F6 atau lebih panas Poco X6 Pro kita lihat nanti guys dengan menggunakan security terbaru versi 10.7.1 ini oke yuk teman-teman ya kita lihat nanti langsung saja mungkin saya akan coba main biar tidak lama ya gameplaynya kita skip aja langsung kita coba lihat nanti ke suhu sudah nyampe berapa guys seperti itu teman-teman ya oke oke guys disini kita sudah masuk di dalam game nya ya dan saya sudah main lebih lama teman-teman ya disini kurang lebih 20 menitan kita lihat dulu teman-teman disini ya di Poco X6 Pro nah ini di Poco X6 Pro teman-teman bisa lihat sudah ke limit di 45 fps dengan suhu atau temperaturnya di 45,9 guys dan kita coba lihat disini di Poco F6 dia sudah ke limit di 47, 49, 50 fps kadang balik lagi ke 45 dan suhunya di 46,5 jadi lebih panas di Poco F6 untuk suhunya guys seperti itu ya nah biar lebih detail langsung saja yuk kita coba lihat teman-teman hasil perekaman fps nya performance baterai dan lainnya di aplikasi scan 8 guys ya ini di security terbaru paling baru 10.7.1 ekor 0.1 yuk kita coba lihat guys di aplikasi scene oke guys disini kita sudah masuk di dalam aplikasi scene ya teman-teman nah ini untuk yang sebelah kanan guys ini di Poco F6 ya dan ini untuk sebelah kiri ini di Poco X6 Pro kita lihat guys Poco X6 Pro kita lihat teman-teman kita disini sama-sama main kurang lebih 22 menit yang di Poco X6 Pro sedikit lebih lama 23 menit guys karena dia lebih awal masuk ya kita lihat guys di Poco F6 dulu nah teman-teman misalnya disini rata-rata fps nya dapat di 56,1 dan ini lebih baik dibanding versi 10.7.0 sebelumnya guys tapi disini limitasinya dia mulai ke limit di 13 menit ya baru dia ke limit tapi dia ke limit nya gak langsung ke 45 tapi di 50an fps dulu gitu guys ya nah ini untuk di Poco F6 sedangkan disini untuk di Poco X6 Pro dia rata-rata fps di 57,1 fps dan dia langsung jebret ke limit ini ya ke 45 fps di 1831 atau kurang lebih di 20 menitan ini baru ke limit dia guys tuh ya kalau menurut saya sih ini udah oke guys ya di Poco X6 Pro teman-teman tuh dan untuk suhunya temperatur maksimum ini lebih panas di Poco F6 nah ya 46,7 disini 46,0 derajat celsius guys teman-teman bisa lihat ya perbandingan grafiknya tuh ini di 18 ataupun di 20 menitan baru ke limit ke 45 tapi di Poco F6 dia 13 menit cuman dia ke limit nya gak ke 45 tapi di 50an fps tuh sampai di 22 menit ya sampai di 22 menit dia baru ke 40an atau 45 fps guys seperti itu teman-teman ya oke jadi gimana nih menurut teman-teman kalau menurut saya sih versi yang satu ini jauh lebih baik ya dibanding versi 10.7.0 sebelumnya gitu guys paling nanti untuk di Poco F6 saya mau coba eksperimen ya antara Joyose dan juga plugin layanan sistemnya sementara ini di Poco X6 Pro sih ini udah worth it guys udah oke ya tuh disini 18 menit ya atau 20 menitan baru ke limit itu sudah salah satu yang bagus guys ya di Poco X6 Pro ini tanpa cooler ya kalau pakai cooler ya bisa jauh lebih stabil gitu teman-teman ya oke jadi mungkin seperti itu aja teman-teman disini untuk tes ya security terbaru 10.7.1 ekor 0.1 versi CN guys ya oke jadi ya semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan teman-teman karena ya besok kita sudah lebaran ya guys ya jadi mohon maaf lahir dan batin mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya buat para audiens atau para subscriber saya ataupun ketika saya komentar kurang mengenakan mohon maaf guys ya itu aja mungkin teman-teman ya ini video kita terakhir di bulan puasa ini besok sudah lebaran next kita bahas lagi konten-konten yang menarik tentunya nanti sudah ada Xiaomi 14T di kita dan nanti kita akan juga bahas guys seperti itu terutama saya penasaran nih kameranya antara 14T dengan Realme 12 Pro Plus itu bagus mana oke itu aja teman-teman ya sampai ketemu lagi di nanti setelah lebaran oke selamat hari raya Idul Fitri dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin oke mantap selamat menikmati